Halo assalamualaikum guys jumpa lagi dengan Mama Anies di kuali kitchen ya guys guys welcome back to my channel kuali kitchen guys guys hari ini kita mau masak apa yuk ikuti Mama Anies terus yuk ke dapur kita yuk guys ini udah Mama Anies siapkan di dapur bahan-bahan untuk masak sambal jengkol udang basah ini bahannya udah Mama Anies siapkan ya guys kita lihat jengkolnya ini Mama Anies gunakan jengkolnya sempat aja ya guys jengkolnya kita rebus dulu kemudian kita keprak seperti ini ya guys kita keprak seperti ini ya Nah setelah itu udangnya ini Mama Anies gunakan udang basahnya udangnya sekedar setengah kilo ya guys tengah kilo udang basah seperti ini kemudian untuk cabainya cabai keritingnya ini Mama Anies gunakan 15 buah kurang lebih hampir satu ons kemudian tomatnya cabai rawitnya 7 rawit merahnya 7 kemudian bawang merahnya ini Mama Anies gunakan sembilan siung ya guys kurang lebih sembilan siung untuk gula garam dan kaldunya Mama Anies gunakan setengah-setengah sama sendok teh ya guys yang pertama kali kita mulai guys memblender atau mencopper si cabai bawang dan tomat dengan minyak ya guys kita chopper ya atau kita blender ya guys Oke mari kita mulai ya guys ya guys ini kita blender kasar aja ya cabainya ya dengan minyak ya guys siapkan minyak untuk pertama nanti kita tumiskan atau kita goreng selayang aja ya guys jengkolnya sama udangnya ya guys kalau jengkolnya biar dia terasa gurih kemudian kalau misalnya udang untuk menghilangkan bau dari amis udang itu sendiri ya guys jadi nanti air dari udang itu tidak kita gunakan ya guys kita tiriskan ya guys kalau udah seperti ini ya jangan terlalu lama ya guys kita tiriskan dulu minyak bekes jengkol tadi guys tumisan jengkol ini kita buat untuk si udang ya guys ngilangkan amisnya ya 1-2 menit aja ya kita tiriskan udangnya guys kita lanjut numiskan cabainya guys gunakan minyak setengah centong aja ya guys untuk numis cabainya ya kita masukkan gula garam dan kaldu nya ya guys kita biarkan 5-10 menit sampai dia mateng setengah mateng dulu guys baru kita masukkan nanti si udangnya setelah itu baru jengkolnya baru kita matengkan ya guys ya biar meresap antara udang dengan jengkolnya ke dalam sambalnya ya guys guys setelah seperti ini siap kita sajikan ya jangan lupa dirasa ya guys gula garam dan kaldu nya ya guys haram guys sambal jengkol udang basahnya udah selesai Alhamdulillah guys ya Allah guys Wow merona dia guys jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ke satu lagi guys pencet tombol loncengnya biar nanti Mama Anies punya video atau vlog yang baru kalian dapat notifikasinya bye assalamualaikum guys selamat mencoba ya guys bismillah kalian bisa guys selamat mencoba ya 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 guys Terima kasih.